Salam alaikum sahabat katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kali ini kita akan membahas sedikit kisah hidup Santo Noel Cabanel yang hidup pada abad ke-17 Santo Noel Cabanel lahir pada tanggal 2 Februari 1613 di kota Saugeus, Perancis Sejak masih kecil, ia sudah bercita-cita ingin menjadi seorang misionaris Karena itu, setelah berusia 17 tahun, Santo Noel masuk novisia Jesuis di kota Toulouse, Perancis Setelah menamatkan pendidikannya, ia ditahbiskan sebagai seorang imam pada tahun 1641 Dua tahun kemudian, cita-citanya sejak kecil untuk menjadi seorang misionaris menjadi kenyataan Ia dikirim sebagai seorang misionaris ke Huron di New France, Kanada Demi mewartakan iman Kristiani di antara suku Indian penduduk asli benua Amerika Setelah melalui perjalanan panjang yang melelahkan melintasi samudera Atlantik Santo Noel tiba di Quebec pada tanggal 15 Agustus tahun 1643 Pada awal karya misinya, Santo Noel Cabanel mengalami banyak sekali hambatan dan kesulitan Ia tidak bisa memahami bahasa suku Indian Huron Dan perutnya tidak bisa beradaptasi dengan makanan yang tersedia Alam yang keras dan sering berjangkitnya wabah penyakit seperti malaria dan pes Membuat Santo Noel tidak pernah merasa sehat Tapi semua tantangan ini tidak meruntuhkan semangat Jesuit muda ini Ia berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Di hadapan Sakramen Maha Kudus Ia berikrat untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di ladang misi ini Namun belum lama berkarya Santo Noel harus tewas sebagai martir Ketika terjadi peperangan antara suku Huron dan suku Irokois Kemajuan suku Huron di bawah bimbingan para misionaris Mendatangkan iri hati dari suku Irokois Mereka menganggap para misionaris kulit putih adalah tukang sihir yang bekerja bagi suku Huron Dan mendatangkan kutukan wabah penyakit bagi mereka Pada tahun 1649 Suku Irokois menyerang suku Huron yang dianggap menampung para tukang sihir kulit putih Pada tanggal 7 Desember 1649 Seorang rekan Santo Noel yaitu Santo Charles Garnier Ditangkap suku Irokois ketika sedang membantu seorang suku Huron yang hampir mati Imam Jesuit ini kemudian dianiaya dan dibunuh Tubuhnya ditemukan keesokan harinya dengan kondisi kepala pecah akibat tebasan Tomahawk Pada tanggal 8 Desember 1649 Santo Noel Cabanel yang sedang menuntun para pengungsi suku Huron ke benteng Perancis Santo Yosep Tewas dibunuh oleh seorang suku Huron yang murtad Santo Noel Cabanel kemudian dinyatakan kudus oleh Paus Pius XI pada tahun 1931 Dan gereja katolik memperingati martir ini setiap tanggal 8 Desember Demikian sahabat katolik sedikit mengenai kisah hidup Santo Noel Cabanel Kiranya bisa menjadi inspirasi dan teladan bagi kita semua Santo Noel doakanlah kami Sampai jumpa lagi sahabat katolik Salve